Intro Halo Sobat Healing, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Selamat datang di channel kami. Di channel ini kalian bisa menemukan berbagai macam tempat untuk staycation, jalan-jalan ataupun tempat seru lainnya yang bisa jadi rekomendasi untuk kalian kunjungi. Kali ini, kami mau ajak kalian ke kawasan Pantai Indah Kapuk 2. Di sini ada tempat yang baru buka lagi, tapi bukan tempat wisata biasa ya. Kami mau ajak kalian untuk ke tempat wisata Reli Genie, khususnya buat para umat Katolik. Udah dibuka sebuah gereja atau tempat doa yang merupakan replika atau terinspirasi dari gereja Akita yang berada di Jepang. Desainnya mirip banget seperti yang ada di Jepang. Nama tempatnya adalah Taman Doa Lady of Akita Pik 2. Sedikit sejarah tentang All Lady of Akita di Jepang. Bunda Maria dari Akita di Jepang adalah gelar Santa Perawan Maria yang dikaitkan dengan penampakan Bunda Maria yang dilaporkan pada tahun 1973 oleh Suster Agnes Katuko Sasagawa di daerah terpencil Yuzawadai di pinggiran Akita, Jepang. Pesan-pesan tersebut menekankan doa, khususnya pendarasan Rosario Suci dan penembusan dosa, yang dikombinasikan dengan nubuatan samar yang memperingatkan akan penganiayaan sakral dalam gereja Katolik. Sebuah patung kayu yang mewakili penampakan tersebut dihormati oleh umat Jepang dan umat Katolik lainnya. Tercatat di sejarah, sebuah patung di gereja Saitai Hoshikai bernama All Lady of Akita meneteskan air mata sebanyak 101 kali dalam rentang waktu tahun 1975 hingga 1981 di Sobat Hiling. Setelah diuji di Universitas Gifu dan Akita, penyeka kapas yang digunakan untuk penyeka air mata dan air matanya terbukti sama dengan air mata manusia. Peristiwa tidak biasa itu juga sempat diliput televisi lokal dan swasta di Jepang. Kapel Seitai Hoshikai sendiri dibangun di area semi-pedesaan di pinggiran kota Akita, Jepang. Butuh waktu 7 tahun hingga pembangunan kapel bergaya arsitektur Jepang ini selesai. Di kapel inilah patung All Lady of Akita kini ditempatkan. Itu adalah sekilas cerita tentang All Lady of Akita yang ada di Jepang ya. Untuk yang di Indonesia, umat katolik yang mau melihat patung Bunda Maria meneteskan air mata, sekarang gak perlu lagi repot terbang ke Jepang. Karena sekarang udah ada di pikduan ya Sobat Hiling. Ini adalah replika pertama di dunia yang dipahas sendiri oleh ahli kayu Ichiro Uranosan. Selain mendesain dan membuat patung, ia juga merupakan saksi mata patung Bunda Maria meneteskan air mata di Akita, Jepang. Mari kita menapaki jejak spiritual di salah satu uasa rohani terindah di Indonesia. Taman Doa Lady of Akita Pik 2 Terletak di Pantai Indah Kap 2, Taman Doa ini mengantarkan kita pada ketenangan jiwa dan kedekatan dengan tanggung pencipta. Taman Doa Our Lady of Akita ini gak hanya berdifungsikan sebagai rumah ibadah saja, tapi juga sebagai wisata religi. Jadi, semua orang boleh datang ke sini. Siapapun pasti setuju nih, Pik 2 merupakan destinasi wisata yang memiliki daya tarik yang luar biasa. Gak hanya bagi warga Jakarta aja, tapi juga pengunjung dari luar kota. Kawasan ini bisa dikunjungi untuk berwisata kuliner, berolahraga, bahkan untuk berburu spot Instagramable. Dalam kawasan ini, selain kapel dengan gaya arsitektur kayu khas Jepang, terdapat juga Garden of the Lamb, yaitu 14 perhentian Jalan Salib, dan Patung Yesus Bangkit. Serta The Garden of Mary, yaitu Danau Cantik dengan Patung Bunda Maria di tengahnya. Sebagai informasi buat Sobat Healing, Jalan Salib terdiri dari 14 perhentian yang dilakukan oleh Yesus saat mau disalibkan. Dengan 8 diantaranya tercatat jelas di dalam Alkitab. Ada pun 14 perhentian yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kedua, Yesus memanggul salib. Ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Keenam, wajah Yesus diusap oleh Veronika. Ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kelapan, Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kesembilan, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kesepuluh, pakaian Yesus ditanggalkan. Kesebelas, Yesus disalibkan. Kedua belas, Yesus wafat di kayu salib. Ketiga belas, Yesus diturunkan dari kayu salib. Dan keempat belas, Yesus dimakamkan. Proses pembangunan Taman Doa ini sangat cepat nih Sobat Kiling. Hanya dalam waktu tiga bulan saja. Taman Doa ini berhasil diselesaikan. Groundbreaking Taman Doa ini dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2023. Sebagai penanda dimulainya pembangunan fasilitas ibadah. Yang berlokasi di sebelah kawasan Rukan Euroasia, Osaka Residence, dan Osaka Apartmen. Dihadiri oleh Pastor Petris Juwajanan MSG dan Pastor Celsius Maya Bubun MSG yang juga memimpin MISA. Ada juga jajaran direksi Agung Sedayu Group serta para undangan. Dan pada tanggal 16 Desember 2023, akhirnya resmi dibuka. Target pembangunan diupayakan begitu cepat. Dikarenakan, besarnya keinginan PIK 2 untuk mempersembahkan hadiah Natal bagi umat katolik di bulan Desember 2023 yang lalu. Raman Doa Our Lady of Akita berhalamat di PIK 2, Selembaran Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Kalau datang dari arah Monas, pengunjung bisa naik beseran Jakarta Koridor 1A, jurusan balik kota ke Pantai Maju di Halta Monas. Habis itu, turun di pemberhentian terakhir, yaitu Halta Pantai Maju. Dari Halta Pantai Maju, jarak tempuh menuju Taman Doa Our Lady of Akita sekitar 11 km, dengan waktu perjalanan sekitar 15 menit naik ojek online. Sebagai patokan, lokasinya sekitar 11 km dari Mall Peak Avenue, atau bisa ditempu dengan kendaraan selama sekitar 20 menit. Kawasan Tamar Doa Our Lady of Akita ini terbuka untuk umum 24 jam ya. Khususnya kapelnya, buka setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai pukul 10 malam. Sementara toko pernak-pernik, buka setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai pukul 8 malam. Pembangunan Taman Doa ini menggunakan bahan-bahan yang berkualitas sangat tinggi, dan bermutu ya, dikerjakan secara apik oleh pengrajin-pengrajin lokal Indonesia di Jepara. Laten dan Muntilan, secara total, nilai kawasan Taman Doa ini mencapai kurang lebih 250 miliar rupiah. Gak mudah bagi umat Katolik secara umum untuk berkunjung atau bersiarah ke kota Akita Jepang. Waktu dan biaya yang dibutuhkan pastinya cukup besar. Jadi, muncullah ide untuk membangun gereja yang serupa dengan yang ada di Jepang. Dan juga tentunya patung Bunda Maria dan Santo Yosef yang serupa dengan di Jepang. Tujuannya sih hanya satu, yaitu memudahkan umat Katolik untuk beribadah. Ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan saat datang ke sini. Pertama, pengunjung wajib membuka alas kaki sebelum masuk ke dalam kapel. Aturan lain yang ditekankan adalah, pengunjung harus saling menghormati dan menjaga ketertiban. Terutama karena Taman Doa or Lady of Akita juga merupakan tempat untuk beribadah nih. Bukan tempat piknik. Sebisa mungkin, jangan lakukan aktivitas yang mengganggu suasana. Aturan lainnya, replika patung Bunda Maria yang ada di Taman Doa or Lady of Akita gak boleh disentuh. Hanya boleh dilihat. Aturan tersebut berlaku bagi semua pengunjung yang datang ke tempat ini ya. Di samping itu, kita juga dilarang membawa makanan dan minuman dari luar. Dilarang membawa hewan peliharaan dan dilarang merokok juga ya Sobat Healing. Masuk ke dalam kapel, suasananya sangat hening dan damai. Banyak umat katolik yang datang untuk berdoa. Desa yang di dalam kapelnya pun sangat Jepang banget nih. Didominasi oleh ornamen kayu dan ukiran khas Jepang. Pintunya persis banget seperti di pintu rumah tradisional Jepang. Namanya Soji Nisoba Healing. Soji adalah panel dari rangka kayu berlapis kertas teranparan. Kertas pelapis berupa washi atau kertas bercampur serat sintetis. Dalam arsitektur tradisional Jepang, Soji berfungsi sebagai pintu geser. Atau ketika dipasang permanen sebagai jendela atau partisi. Selain menyerap kelembaban dan insulator terhadap panas dan dingin, Soji membuat ruangan jadi terang karena sinar matahari dapat menembus Soji. Bila kertas pelapis rusak, kertas lama bisa dilepas dan diganti dengan kertas baru. Keren banget kan? Kami kesini, cuaca dipik lagi panas-panasnya nih. Walaupun banyak pepohonan, tapi karena baru ditanam, jadi belum berasa teduhnya. Kalau kalian kesini pada siang hari, jangan lupa bawa payung atau topi ya Sobat Healing. Kami saranin kalau kalian mau datang kesini lebih enak saat sore hari atau malam ya. Nantinya persis di sebelah Taman Doa ini direncanakan pembangunan Hawker Center dan area perbelanjaan yang menyerupai Laupasat di Singapura. Sehingga umat yang datang dari berbagai belosok negeri juga dapat menikmati berbagai kuliner khas setelah selesai beribadah. Tempatnya sendiri terletak di antara perumahan dan niaga yang sedang berkembang di Sobat Healing. Di sekelilingnya terdapat toko-ruko yang masih kosong. Dan beberapa area masih dalam tahap konstruksi juga. Tapi overall, sudah oke banget untuk kalian kunjungi. Semoga kedepannya, kawasan ini bisa lebih berkembang lagi pembangunannya dan terawat. Di dekat sini juga terdapat Hotel Osaka yang sudah pernah kami review juga di video sebelumnya. Jangan lupa diintip video review Hotel Osaka-nya di channel kami ya Sobat Healing. Buat kalian yang datang dari luar kota, bisa banget nih nginep di Hotel Osaka dan mengunjungi Taman Doa ini. Sayangnya, akses ke sini tuh belum ada kendaraan umum ya. Jadi, cuma bisa diakses sama kendaraan pribadi aja. Kalau kalian menggunakan kendaraan umum, seperti udah kami sebutkan di video awal, kalian bisa menggunakan Transjakarta, lalu turun di halte Pantai Maju setelah itu, nyambung lagi dengan menggunakan ojek atau taksi online. Untuk area parkir, mobil, atau motor juga, masih belum tersedia nih. Jadi, untuk sementara, kalian bisa parkir di depan ruko-ruko yang berada di seberang Taman Doa ini. Untuk parkirnya sendiri belum berbayar ya, alias masih gratis. Oh iya, Sobat Healing, Taman Doa ini juga cocok untuk mengajak lansia untuk beribadah di sini ya. Karena di sini ada trek kursi rodanya untuk menuju ke kapel atau gerejanya. Sekarang kami mau ajak kalian untuk keliling di Taman Doa ini. Eksteriornya tuh sangat bagus ya, Sobat Healing. Di sini banyak tanaman bonsai yang cantik, dan jalan tapak dengan bebatuan yang estetik banget. Bebatuan yang ada di jalan tapak ini bertujuan supaya kalau hujan gak becek ya. Tempat ini cocok banget sebagai destinasi wisata untuk berfoto atau selfie. Karena suasananya kayak bukan di Indonesia nih, jadi berasa seperti di Jepang beneran. Di sini ada juga gerbang tori merah atau gerbang shinto yang mirip seperti yang ada di kuil Fushimi Inari yang terletak di Kyoto. Torri adalah gerbang kuil shinto yang berfungsi sebagai pembatas antara area tempat manusia tinggal dan area suci tempat di mana para dewa dan dewi tinggal. Torri ini terdiri dari dua batang palang sejajar yang disanggah dengan dua pilar vertikal dan biasanya tori dicat dengan warna merah, orenyen yang menyala. Tapi di sini, gerbang tori bukan untuk agama shinto ya, Sobat Healing. Tapi sebagai ornamen aja yang mempercantik dan memberikan nuansa Jepang yang kental di Taman Doa ini. Di sisi kiri kapel terdapat patung Santo Yosef tidur. Umat yang berkunjung dapat menitipkan intensi doa pada wolubang bagian di bawah patung sebagaimana kerap kali dilakukan oleh Paus Franciscus. Dikisahkan, menjelang kelahiran Yesus, ala mengutus para malaikatnya kepada Santo Yosef ketika ia sedang tertidur. Dalam mimpinya, Santo Yosef mendengar para malaikat berpetan agar jangan takut mengambil Maria sebagai istrinya dan menyelamatkan Yesus dari bahaya. Paus Franciscus sangat yakin bahwa ala mengandalkan Santo Yosef justru dalam tidurnya. Keyakinan beliau ini disampaikan dalam pertemuan dengan keluarga-keluarga katolik di Filipina pada tahun 2015 dan sekaligus memperkenalkan patung Santo Yosef tidur. Sementara di bagian dalam kapel terdapat empat buah patung yakni dua buah patung kayu Bunda Maria dan Santo Yosef yang sama persis dengan aslinya di Jepang. Dipahat sendiri oleh Daiku atau ahli kayu Ichiro Uranosan menggunakan kayu katsura yaitu material kayu yang juga digunakan di Gereja Our Lady of Akita Jepang. Selain kedua patung kayu tadi juga terdapat dua patung batu pengingat kepada Santo Pregrinus atau Santo Pelindung para penderita kanker dan penyakit yang sulit disembuhkan. Serta Santo Antonius Padua atau Santo Pelindung barang-barang yang hilang. Beliau juga pemegang rekor kanonisasi tercepat diumumkan sebagai Santo hanya 352 hari setelah kematiannya. Sekarang kita coba masuk ke dalam toko suvenir atau toko perlengkapan rohani. Toko rohani ini menjual barang-barang yang dibuat oleh para pengrajin disabilitas dan menjual beberapa item seperti patung-patung, rosario, aneka snek, hiasan-hiasan, minuman jus segar, kaos rohani, serta pernak-pernik rohani lainnya. Jam operasional dari toko ini mulai pukul 10 pagi sampai pukul 10 malam ya. Sekarang kami akan ajak kalian untuk berkeliling lagi di Taman Doa ini agar tidak ada spot yang terlewatkan. Ini tuh cakep banget ya Sobat Healing Baru pertama kali kita melihat sebuah gereja atau kapel yang didesain ala Jepang kayak gini. Kami sangat merekomendasikan sekali buat Sobat Healing sekalian untuk berkunjung ke tempat ini terutama untuk para umat katolik. Selain beribadah bisa sekalian berwisata religi juga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kalian yang ingin berkunjung ke Taman Doa ini. Mohon maaf jika ada informasi ataupun pengucapan yang salah di video kami ini. Intip juga video-video seru kami yang lainnya. Dan jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton!